Saya panggil Jumatan dengan hari apa? Hari Minggu ibadah rakyat, panggung ibadah rakyat. Hari Minggu? Jelaskan ya. Berarti kalau hari Minggu, istatunya ibadah. Ibadah. Berarti kan? Gereja masuk. Ibadah. Hari Ibadah cukup. Itu sudah cukup. Makanya, selama kami mengurus tempat ibadah, IMB, kami pergunakan rumah doa. Rumah doa itu sudah tergantar di provinsi, Pak. Kalau bapak minta gereja kami ada IMB, tolong, Pak, masjidnya ada IMB. Ada, ada. Iya, mohon mahmu. Mudah, sekarang. Sudah ada. Nanti sampai saya ngomong, saya masih ngurus, sampai ngurus. Kalau kita ada IMB-nya, saya buat contoh, Pak, tak perlu saja. Tak perlu saja. Mana? Tak buat contoh. Sudah kami ngurus ke MP. Sudah sekarang begitu, Pak. Iya. Ayo, Pak, tolong, Pak. penjenengan ini melakukan kegiatan di desa orang sampai izin ke wilayah pemanggung kan pertama awal sudah izin untuk membuat SKTL Pak kan sudah ada tanda tangannya Pak Lura juga juga itu kan syaratnya Pak itu bukanlah domisili sudah keluar karena ada persetujuan dari Pak Lura untuk memberikan kami surat domisili itu lho tapi kan jenengan anungan melintir-lintir kakrasnya pokoknya hari besok saya minta ini belum sampai siap untuk masjid Pak Pak untuk untuk IMB saya belum kami masih urus dua tahunan ini semudah itu dan mulai besok minggu saya tetap mengadakan ibadah karena saya juga sudah ada surat dari Kementerian Agama Oke kita tidak bikin kerusuhan Pak ya mohon maaf pengertiannya kalau Bapak ngasih kerusuhan abadu saya merasa menempuh onar itu ada perjudian ada persisusi tolong ditutup juga tidak berani kan depannya balik di desa ada persisusi tolong ditutup ya kita ini ibadah kepada Tuhan Pak pun itu aja ya Pak itu memang dari mana-mana tempat kita minoritas kita sedikit gitu loh jadi tolong pengertiannya melakukan kegiatan ini ada Pak RW PT setiap warga melakukan kegiatan ya harus ada izin dari lingkungan kegiatan apa dulu kalau tadi contohnya Pak Lurang jalan kepang ini ibadah bukan kegiatan Pak ini ibadah bukan kegiatan yang lainnya enggak berarti saya pindah ganti hari ya tutup bisa ngaling-ngaling ya ganti hari tetap disini karena ini sudah rumah kamu yang punya kepentingan Pak Ibn sebagai tahmir ya tutup saya menyiapkan Pak Jemi sebagai yang punya wilayah Anu besok pagi datang kepala desa ya yang tidak berkepentingan akan saya suruh keluar nantinya ya atau mau nanti Pak Kapol saya insya Allah saya ada kembusan ya berdasarkan kronologi yang saya himpun ya dari berbagai sumber peristiwa penolakan ini ternyata terjadi di sela-sela acara pemberkatan nikah ya jadi kepala desa bersama dengan beberapa orang mereka menghentikan prosesi ibadah pemberkatan lalu memanggil pendeta dan kemudian terjadilah perdebatan seperti dalam video tadi miris ya harusnya seorang kepala desa jika dia punya etika kan bisa dipanggil kalau ibadahnya sudah selesai setelah semua proses ibadah selesai kan bisa dipanggil dan dibicarakan baik-baik atau bisa dipanggil di kemudian hari di besok harinya supaya tunggu dulu semuanya tenang gitu ya lalu diadakan mediasi dan dibicarakan baik-baik tapi ini malah melakukan perhentian prosesi ibadah lalu seperti yang kita lihat dalam video tadi kepala desanya seperti tidak punya etika dia marah-marah kenapa dilakukan ibadah ya sementara mereka katanya tidak punya izin ini jelas-jelas sepertinya kepala desa ini tidak punya rasa toleransi teman-teman sayang sekali ya orang-orang seperti ini kenapa dibiarkan menjadi seorang kepala desa yang harusnya mengayomi masyarakat yang harusnya mengayomi warganya tetapi yang terjadi justru seperti ini dan ini saya pikir sangat-sangat memalukan ya kepala desa tetapi tidak punya etika dari perdebatan dalam video tadi kita bisa melihat betapa egoisnya oknum kepala desa ini beserta dengan orang-orang yang bersamanya bahkan ada kabar lain menyebutkan kalau hampir terjadi baku hantam ya jadi dari kalangan pihak dari kepala desa itu ada yang mau kukul orang-orang dari pihak GBDI ya jadi mereka dengan sangat keras sangat menolak aktivitas kegiatan ibadah yang dilakukan GBDI dan alasannya klasik sekali teman-teman yaitu alasan IMB atau alasan izin membangun tempat ibadah padahal pendeta tadi juga sudah menjelaskan bahwa mereka sudah mengantongi izin dari SKTL dan juga kementerian agama dan sekarang mereka sedang dalam proses mengurus izin IMB ya sembari mereka juga melakukan ibadah tetapi kepala desa ini yang gak punya etika ini yang gak punya toleransi ini dia ngotot ya kalau tidak ada IMB maka tidak diizinkan untuk melakukan ibadah heran ya sementara ada orang melakukan kegiatan jarang kepang itu katanya gak perlu izin loh ini ada orang mau beribadah kepada Tuhannya malah dimintai izin IMB kan beribadah itu hak semua orang jadi teman-teman sumber dari setiap permasalahan rumah ibadah minoritas itu sebenarnya ya disini di IMB ini teman-teman jika umat Kristen tinggal di lingkungan mayoritas Islam maka akan sangat sulit mengurus IMB ini karena potensi izinnya dipersulit itu pasti akan sangat besar sehingga apabila jika mayoritas warganya adalah orang-orang yang intoleran ya jangan harap bisa dipermudah untuk mengurus izin IMB-nya karena pada dasarnya orang-orang seperti ini ya memang mereka tidak suka melihat orang-orang Kristen itu beribadah beda cerita kalau orang-orang Muslim ya yang bangun ibadah di mayoritas Kristen itu pasti mereka lancar-lancar saja karena kita gak pernah diajarkan untuk bersikap intoleransi lalu masalah yang kedua ya sumber permasalahan ini ya dari pemerintah pusatnya sendiri yang membuat aturan mengenai SKB dua menteri yang didalamnya juga mencakup IMB ini teman-teman padahal sudah banyak kasus SKB dua menteri ini terjadi di kalangan umat beragama bahkan kalau dibiarkan ini bisa menyebabkan kerenggangan antar umat beragama bahkan lebih jauh daripada itu bisa terjadi chaos tapi sepertinya pemerintah pusat seperti gak punya solusi atas masalah-masalah seperti ini padahal dulu pemerintah pusat sendiri sudah pernah mewacanakan akan menghapus aturan ini tetapi nyatanya sampai sekarang semuanya ternyata cuma omon-omon doang dan minoritas tetap kesulitan dalam mengurus IMB rumah ibadah saya sih gak permasalahan ya soal SKB dua menterinya sebenarnya itu bagus karena tujuannya kan supaya rumah-rumah ibadah di negara kita ini bisa tertip gitu ya pembangunannya juga tertip tetapi masalahnya kan tidak semua daerah yang punya SDM dengan toleransi yang sama karena realitanya masih banyak SDM kita apalagi SDM dari umat sebelah ya atau bahkan oknum aparat desa yang sangat-sangat intoleran terhadap umat agama lain dan SDM-SDM yang intoleran inilah yang mempersulit minoritas untuk memiliki tempat ibadah jadi mau sampai kapan kehidupan antarumat beragama di negara kita seperti ini tapi ada kabar baik teman-teman ternyata setelah kejadian ini viral akhirnya PLT Bupati Sidoarjo berjanji akan mengeluarkan IMB paling lambat dalam waktu satu bulan ini ya buji Tuhan lah ya tapi inilah yang namanya definisi viral dulu baru diproses padahal menurut informasinya pihak GPDI dari Sidoarjo ini mereka sudah menunggu selama 2 tahun untuk keluarnya IMB ini giliran sudah viral barulah semuanya diproses coba kalau nggak viral ya bisa lain lagi ceritanya iya shalom teman-teman semua terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya ini menjadi satu informasi yang baru bagi kita yang dimana ini bukan hal yang baru dan ini bukan hal yang asing atau berita yang baru kita dengar ya melainkan kejadian-kejadian yang sama itu seringkali terjadi di negara kita ini dan memang seringkali yang namanya minoritas itu menerima diskriminasi dan juga dikucilkan di persekusi dan lain sebagainya ada banyak hal yang kelompok-kelompok ini atau oknum-oknum yang selalu mengganggu ibadah dengan alasan tidak ada izin padahal sudah jelas dalam penjelasan hamba Tuhan tadi ya pendeta dan mungkin mereka itu suami istri mereka mengatakan bahwa mereka sudah mengurus izin dan mendapatkan izin dari lurah dari kementerian agama sebelum dikeluarkannya IMB namun kenapa masih terus itu dipersoalkan teman-teman nah sebenarnya mungkin ada ya sentimen di dalam hati mereka kenapa kesulitan sekali mereka menerima orang-orang Kristen beribadah di lingkungan mereka di sekitar mereka nah kita tahu bahwa ibadah yang kita lakukan dalam setiap jadwal ibadah kita itu tidak pernah merugikan orang lain apalagi mengganggu orang lain karena kita tahu pun kalau kita ibadah suara kita itu tidak pernah sampai menjangkau 1 km persegi suara kita teman-teman ya beda dengan mereka yang beribadah dengan menggunakan pengeras suara dan itu sebenarnya justru ya justru banyak orang terganggu buktinya banyak orang yang mengkomentar bahkan sesama saudara seiman mereka saja itu mengkomentari terkait pengeras suara yang mereka gunakan dan justru itu mengganggu nah bahkan kalau kita ibadah itu sama sekali itu itu justru ya justru adem lah tidak pernah mengganggu tetangga tidak pernah merugikan orang lain kita hanya melakukan apa yang menjadi hak kita kita hanya menggunakan apa yang menjadi hak kebebasan kita untuk beragama yang sudah dijamin oleh undang-undang nah teman-teman itu saja yang perlu saya sampaikan dan kiranya pihak pemerintah itu benar-benar memperhatikan nasib minoritas yang selalu ditekan dikucilkan, dipersekusi, dan lain sebagainya dan ini menjadi bahan ya bahan pertimbangan bagi pemerintah terkait apa yang menjadi peraturan-peraturan yang sudah dikeluarkan oleh SKB 2 Menteri misalnya kan nah justru itu menjadi kesulitan benar apa yang disampaikan oleh saudara Rizans Channel bahwa memang tidak semua daerah itu menjunjung tinggi toleransi ada daerah-daerah tertentu yang memang mereka tidak punya rasa toleransi nah teman-teman itu saja yang perlu saya sampaikan kiranya negara kita tetap terjaga kesatuannya dan kerukunan antarumat beragama juga tetap terjaga jangan sampai kelompok-kelompok oknum-oknum itu merusak hubungan atau kerukunan umat beragama kita berdoa supaya kiranya damai sejahtera menyertai negara kita ini menjadi negara yang penuh dengan damai sejahtera terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom Shalom selamat menikmati